Intro Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Itu salam kita di dunia dan di syurga Maka kalau ada yang malas-malas jawab salam Itu tanda-tanda bahwa dia itu malas masuk syurga Jadi supaya pasti sama malaikat saya ulang sekali lagi Adakah yang malas masuk syurga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semuanya bersemangat masuk syurga Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Yang bercanda menjadi api syurga Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara rahmatullahi wabarakatuh Islam adalah ketundukan Maka orang yang tidak tunduk kepada keinginan Allah Maka dilakukan keislamannya Jika dia masih tunduk kepada awal nafsunya Maka tak benarlah Islamnya Jika dia masih tunduk kepada keinginan duniawi yang menguasai dirinya Maka diragukanlah keislamannya Maka Islam itu adalah ketundukan Full surrender to the will of Allah Kedundukan yang mutlak kepada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita punya keinginan besar kepada anak-anak kita Terutama anak-anak yang kecil Kita ingin dia selamat Bagaimana kah perasaanmu ketika melihat anakmu yang kecil Tidak mau menghargai keinginanmu yang baik pada dirinya Bahkan cenderung memaksakan keinginannya Dengan mengambil pisau dan memainkannya Marah dilapa? Pemanggikan Itulah keinginan kita Karena kita ingin dia selamat Lalu si anak dengan nekatnya Mengambil pisau dan memainkannya Belumpun dia terluka Di hati kita sudah terluka terlebih dahulu Karena si anak tidak mengerti keinginan kita Allah menginginkan hambanya semua Bahkan di syurga Allah menginginkan semua hambanya menjadi orang-orang yang Salat Maka jika engkau mengambil sesuatu di luar keinginan Allah Maka sesungguhnya Allah tidak menyenangkan Bapak-Ibu yang terluka Islam juga bermakna keselamatan Bagaimana supaya selamat? Ikuti keinginan Allah Siapa yang ingin selamat? Ikuti keinginan Allah Allah mengendaki kita Supaya tidak berdia-dia dengan dunia Allah menginginkan kita Supaya selalu sadar Kamu sebelumnya tak ada Lalu ada sepertika Lalu tiada selama-lamanya Coba kalau ada security satu Hari ini Hari ini Di Inggris Lebih daripada lima kota Wali-kota yang mereka bisa Dan negara Eropa yang paling banyak dan paling cepat Mengandung agama Islam yang pertama Inggris Kenapa? Karena mereka mengakui Bahwa tunduk kepada keinginan Allah itu Adalah keselamatan Tunduk kepada keinginan Allah Adalah kedamaian Tunduk kepada keinginan Allah Adalah kebahagiaan Pak Kalau anak kita tinggal bersama kita Kalau anak benar itu saja Tinggal bersama kita Lalu dia tidak menghargai Tata aturan di rumah kita Dia mengaksaikan kehandaannya Kira-kira ibu-ibu yang jadi berkuasa Enggak? Nah sekarang Ibu-ibu biasa terima kamu? Biasa? Sekarang Coba bayangkan Kalau ada tamu yang masuk ke rumah ibu Dia buat suka-sukanya Habis makan piring dilepar Kemudian sepatu main buang Sampah main buang Kalau buka musik kuat-kuat Kalau hidupkan sepeda motor Jika kuat-kuat Tapi pelitnya luar biasa Orang seperti ini boleh berapa hari Di rumah kita Berhari? Berhari? Sampai bulan Baru yang intinya adalah bapak sebagai rumah merasa kecewa karena si tahu ini tak tahu diri dan tidak pandai menempatkan diri betul tidak nah sekarang kita ini numpang tak di bumi Allah numpangkah kita ini termasuk orang yang numpang yang tahu diri tidak kalau ada orang yang sampai matinya pada sholat-sholat padahal dia percaya mati dia makan dari meski Allah dia berjalan di bumi Allah dia minum dari air yang Allah berikan dia bernafas dengan Allah orang ini tamu yang kau diri dan ini mungkin Pak Israel kurang apa ini kurang perhatian terhadap yang satu itu itu apa di rumah ini baluran banyak orang-orang sakti sakti dia bagaimana saktinya dia tidak perlu berjamah dia tidak perlu bermasyarakat dia tidak perlu bertamu dia tidak perlu hormat sama yang tua dia tidak perlu berbagi sama orang kenapa karena dia orang sakti nanti kalau dia mati dia bisa mati sendiri pakai kain kapan sendiri lalu berjalan ke kubur sendiri agak-agak kubur sendiri atakan sudah masih di sini banyak ada menjauh-jauh aku jadi saudara-saudara Allah subhanahu wa ta'ala jika orang yang menumpang di rumah kita tidak tunduk kepada keinginan kita kita merasa sangat-sangat tertantang sangat kecewa ini rumah saya ini akuran saya kalau Anda tidak bisa ikut Anda silahkan keluar sekarang berapa tahun kita numpang di bumi Allah ini Pak saya tembak teman saya dan kita yang sehat ini namun syukur itu masih juga tidak salah saya ingin tanya Bapak Ibu ayam jantan pernah lupa nggak berkokok pagi Pak terlewat jamnya gitu pernah nggak terajak jadi tidak lupa satu hari itu nggak berkokok ya pagi pernah nggak tidak pernah karena ayam itu termasuk makhluk yang tahu diri dia mengatakan ya Allah aku hanya tercinta sebagai ayam tapi aku tidak boleh tercinta sia-sia maka aku ingin beribadah kepadamu melalui tasbih kokokku maka selagi air di kantong badanku aku tidak akan pernah berhenti bertasbih dengan kokokku jadi kalau ada orang hidup lama-lama daripada ayam dan sholat-sholat pinteran mana dengan ayam Pak makanya dalam subhani susulullah bersabda kalau kamu mendengar kokokku ayam bernualan karena pada saat itu ayam melihat malaikat tapi kalau kamu mendengar bunyi keledai berlindungan kepada Allah karena pada saat itu keledai menyaksikan kita itu pasti mati pasti mati Coba lihat Coba lihat ya matamu ketika usiamu bertambah semakin kabur supaya apa supaya kau tak banyak lagi melihat bunyi ini lihat saja yang dekat-dekat pemakian di mata lihat saja yang dekat-dekat sisa kubur yang bakal kau temui lihat saja yang dekat-dekat bahwa kau akan meninggalkan kemudian suka atau tidak suka ketika kau bertambah usia pendengaraku berkurang kurangilah dengar perusahaan manusia yang banyak-banyak hidup dikursakan kurangi lebih banyaklah kau mendengar kepada risikan hatimu yang menasihatkan agar kau mau memahami bahwa hidupmu hanya sekali inilah yang berhenti ketika terakhirmu semakin tua semakin lemah kalau semakin tua semakin lemah semakin kita tua tanpa terkecuali tangan kita semakin lemah enggak kemudian sejauhnya saudara ku yang beramati Allah kita kalau semakin tua membuat kubur umat kita warna apa Pak yang merupakan bapak-bapak yang merupakan itu bapak-bapak saya itu ibu-ibu semua apa warna bukan kita putih mengingatkan kita tentang pekidat keingkatan maka Allah cipatkan keubatan itu supaya ingat kalau sudah begini saya mau mati jangan banyak masalah ada satu orang itu ustadzah kawan-kawan itu saya katakan kalau banyak anak datang banyak tapi kalau banyak anak-anak 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 tipu ini saudara kita itu pasti mati kakimu kakimu semakin tua semakin menyatakan juga tidak mampu berdiri lama-lama maka sering-sering lah kau masjid saudara saya kalau rumah sakit saya tengok ada diantara mereka yang menangis bahkan ketika saya ke penjara ada yang menangis menangis kenapa menangis dulu cita-cita saya ustadzah kalau sudah tua saya mau tak beragama ternyata ketika tua saya banyak masalah dan tak sehat lagi ada lagi yang menangis dulu cita-cita saya kalau sudah kaya saya akan menjadi kermauan tetapi ketika bertambah harta saya malah jadi setan jadi saudara rakyat merahmati Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita harus sholat kenapa kita harus sholat sholat itu erat hubungannya dengan silat silat artinya hubungan maka orang yang tak sholat tak punya hubungan yang jelas dengan Allah subhanahu wa ta'ala siapa saja yang tak sholat dia punya masalah dalam hubungannya dengan Allah siapa yang bermasalah dengan Allah pasti banyak masalah dalam hubungannya dengan manusia enak dapat nompang di rumah tuan rumah tapi kita punya hubungan tak baik dengan tuan rumah sedangkah dengan Pak RT itu enak kalau kita tinggal di RT itu tak baik dengan Pak RT enak apa tak enak bagaimana tinggal di bumi Allah tapi kita hubungan tak baik dengan Allah bermasalah enak tak tinggalnya nah enak miskin semakin susah susah semakin menderita kayanya di banyak masalah berbangkat jadi semakin terhina kenapa? karena tidak bagus hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita saja Pak adik-beradik adik-beradik kalau kita punya masalah punya orang tua kita jadi nanya kalau di rumah saudara ku sholat itu adalah ibadah yang menghubungkanmu dengan langit memang engkau menghubungi tercinta dari tanah tapi tanpa sholat engkau tidak bisa berhubungan dengan langit manfa sholat adalah yang menghubungkan manusia dengan langit tanpa harus meninggalkan yang menghubungi maka Rasulullah bersadat as-salatu mi'raj umat islam itu ya Allah jadikan sholatnya sebagai mi'raj mi'raj ini artinya online HP sema'al apapun HP kita kalau tak terhubung dengan satelit tidak ada tidak ada sinyal beli HP HP mahal-mahal 10 juta tapi tak ada sinyal internet gak bisa telepon gak bisa yang bisa pak cuma kalkulator dan main game rugi gak pak beli HP 10 juta manfaatnya cuma dua internet apa main game dengan kalkulator rugi atau tidak rugi maka saran rugi manusia jadi sebaik-baik makhluk telah kami ciptakan manusia sebagai sebaik-baik makhluk dalam ciptaan yang paling baik tetapi fungsinya cuma dua apa itu memenuhi tuntutan perut dan kemaluan inilah harbunya kami rendahkan derajatnya sangat rendah kenapa? karena hidupnya cuma memenuhi perut dan kemaluan kadang-kadang geli loh ada jalan-jalan satu hari pegang aja gak jadi jalan jadi sampai mati hidupnya tuh kurus hari ini gak jadi jalan lagi kan aneh aneh makhluk yang terbaik tidak diciptakan untuk tugas-tugas yang tidak terbaik tapi diciptakan untuk maksud-maksud yang terbaik mobil mercedes kalau dibuat objek berubhidat sebenarnya berahmati Allah orang kalau tak minum terasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala tak ada lagi tempat ini yang bisa nikmat siapa yang tidak merasa nikmat bersama Allah maka kemanapun dia pergi di bumi dia tidak ada dengan orang tua orang tua marah besar dengan kita pergi ke dapur nampak bapak pergi ke sumur nampak emak pergi ke ruang tamu nampak juga gak ada tempat yang nyaman di situ maka kata imam syafi'i imam syafi'i jangan pernah percaya dengan orang yang tidak sholat jadi kalau bapak-bapak punya anak gadis ibu-ibu punya anak gadis tanya jalan menandu kalau tidak sholat langsung corek kenapa kata imam syafi'i jangan pernah berjaya dengan orang yang tidak sholat karena dia sangat mungkin mengkhianatimu sebagaimana dia mengkhianati berciptaan yang paling yang paling paling itu tidak ada yang mencelakakan orang kalau berbanyakan makan daun kates makan pupaya muda ada yang sakit gak ada kan tapi cuma banyak makan yang manis manis banyak masalah banyak banyak iya kan diabetes apa lagi darah tinggi apa lagi kalau terlalu banyak yang manis jadi saya spesialis obat baik-baik dosis tinggi jadi kalau ada yang tak conca ini bukan salah saya ini jelas kesalahan pak Izon kenapa sebanyak-banyak ustaz kesalahan kenapa dikatakan saudara yang merahmat Allah subhanahu wa ta'ala nah karena Islam ini adalah ketundukan tunduk kepada yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada tunduk kepada Allah yang sangat menyayangi kita tunduk kepada Allah yang sangat mencintai kita tunduk kepada Allah yang selalu memberikan yang terbaik kepada kita tunduk kepada Allah yang mengetahui segala-galanya tunduk kepada Allah yang dengan kun yang bisa terjadi apa saja pak kalau anak kita kita panggil dia buat tak dengar masa perasaan kita macam mana pak ha ha lima kali kita panggil tak dengar juga sakit hati kan alam yang berkuat tak dengar lebih sakit lagi nah sekarang lima kali Allah memanggilmu sehari semalam nah dengar dengar ini Allah kata dalam kurang kami kami jadikan ganti mereka sumbat sehingga tidak bisa melihat apa-apa dan telinga mereka kami kasih timah panas sehingga takut takut apa-apa masa segera halanya begini pak daun bertasbi semua makhluk Allah di bumi ini beribadah pisang umurnya berapa tahun berapa tahun umurnya tidak ada toke pisang saja yang makan pisang tidak ada toke pisang saja tidak ada toke apa ikan iyalah baik coba lihat ikan ikan itu bertasbi atau tidak bertasbi daun-daun bertasbi makanya tidak semua daun itu sebarang kukur walaupun kering menentu kukur luluan walaupun muda menentu kukur kemudian semuanya jatuh dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yudabbir ustanawa yudabbir 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 Allah yang mengatur urusan dari angin sampai utuh ini dengan detail-detailnya jadi janganlah seperti orang dekat tetangga saya sana ada orang dekat tetangga saya seumur hidupnya sudah pernah sholatnya maaf seumur hidupnya tidak pernah selagi maaf tidak pernah juga hadir pengajian di masjid tapi tidak macam mana suatu hari dia baru terlihat tidak tahu cepat lebih luar yang anehnya lagi sakit rakyatnya sabnya lebih depan dari imam cuma tak berdiri lagi tak kebaring jadi banyak pak saya ingin tanya kalau orang tak pernah sholat jamaah kira-kira kalau mati perlu di sholat jamaah kan hidupnya tak pernah jamaah kenapa kalau maksudnya sholat jamaah akan tak melekat beli hati tak temun dia pas mayat tak melekat dua beli kenapa pula dia ini masih tak pernah ada maksudnya kenapa tidak ada maksudnya selesai kebaring saudara rakyat rahmat Allah kita sering mengantarkan orang meninggal kita sering menyaksikan orang meninggal kita sering mengantarkan orang ke kuburan kita juga sering melihat orang-orang yang dihilangkan berkesodara apalagi yang membuat kita tidak yakin tentang kematian suatu hari Rasulullah memasukkan tangannya ke air lalu diangkatnya dan dilihat masih ada kesan-kesan air di tangannya lalu Rasulullah bersadar sesungguhnya kematian yang itu itu menyakitkan yang dianggung 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 dari Ibaratnya seperti ini Mati kita itu Seperti orang mau tidur Orang mau tidur Coba bayangkan kita malam ini Jam 12 malam Sudah sangat ngantuk Sudah sangat tenang Sudah sangat ketik Tapi tak kala kita Barinkan tubuh kita di atas tempat tidur Teringatlah pintu yang belum dikunci Jendela yang masih terbuka Ya piring-piring yang masih belum dicuci Apa ibu yang belum disiapkan untuk besok Dan sayur-sayur yang masih Merserakan Kira-kira ibu-ibu bisa tidur? Kenapa tak bisa? Kenapa tak bisa tidur? Karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai Selesai Tapi coba Pintu sudah dikunci Piring sudah dicuci Pakaian sudah di setrika Sudah dipakai besok Jendela sudah terkunci Semua sudah oke Kita remahkan tubuh kita di atas tempat tidur Tidur atau tidak? Itulah contoh orang-orang yang baik Nafsul mutma'inah Solatnya bagus Puasanya bagus Langkatnya bagus Sedekahnya bagus Lalu ketika kematian itu datang Anak-anak sudah di dirinya dengan bagus Dia ikhlas menyambut kematian itu Tapi bagi orang-orang Orang-orang yang di turun Ya beda sikit Senaja aku tidak puasa besok pagi Bukan karena melawan ya Allah Cuma karena tidak Makanya Bayangkan kalau orang seperti ini mati Matinya udah tidak? Solat tidak puasa Tidak zakat Tidak denginya banyak Menyakiti orang Memfidnah orang Zalir kepada orang Mengambil harta orang Makinya mudah atau susah? Maka Allah nyantarkan dalam Al-Quran Fahadayinahum nasyidahim Kami tunjukkan mereka dua jalan Untuk mereka pilih Mana yang mereka pilih? Silahkan Yang jalan baik Menuju surga Yang jalan tidak baik Menuju neraka Jika kau mengambil ketahatan Kau akan berakhir dengan surga Jika kau mengambil ketidaktaatan Kau akan berakhir dengan neraka Saudara-saudara Kira-kira-kira Allah S.W.T Sekiranya demikian saja Pengajian kita Malam ini Silahkan Bapak Ibu Kalau ada yang ingin kita jatakan Boleh silahkan Satu orang Kalau tidak ada Kita langsung doa saja Tidak bertanya ini Karena dua sebab Pertama Sudah terlalu paham Yang dua Tak paham Menurutkan Menurutkan Selamat menurutkan Mudah-mudahan yang pertama Kalau tak paham Malah ada yang terima Hati Mari untuk berkahnya Kita berdoa kepada Allah S.W.T S.W.T Al-Fatihah Al-Fatihah Allah S.W.T Allah S.W.T Ya Rahim Berikan kami Hidayah dan petunjukmu Untuk mengakui Dan mengakhirinya Ya Allah Ya Allah Berikanlah kami Ya Allah Kesempatan Sebelum ajar Mendatangi kami Sebelum kematian Menjadi akhir cerita kami Jadikanlah Ya Allah Sisa hidup kami Adalah sebuah Perjalanan Tawad Nasuhah Sebuah Perjalanan Pengakian Dan penyerahan Kepadamu Sebuah Perjalanan Dan perjuangan Untuk nyelamatkan Sisa kuburmu Dan Pada sebarang Orang yang Telah Medilih Dan membesarkan kami Dengan cinta Dan air mata Penderitaan Yang luar biasa Allah Allah Al-Fatihah 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 Yang kurang baik Dan kurang berkenan Dari kelemahan diri saya sendiri Yang saya inginkan Hanya perbaikan Untuk diri saya Dan kita semua Dan tidak ada Sesuatu pun terjadi Kecuali dengan Tawfid Dan ketentuan Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Al-Fatihah 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 Terima kasih Atas segala partian Mohon maaf Atas segala Ketua'an Kita tutup dengan Al-Fatihah 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 Wahai remaja Perbaiki hidupmu Berjagaplah dengan orang yang berilmu Saling asa, saling asing dan juga asuh Janganlah engkau hanya berkau panggung Sambutlah masa depanmu dengan berkerian dan berilmu Sampai jumpa dengan baju dengan sia-sia dan wangku